Menekanku. Ningki terkekeh. Saudara muda Liu, kamu benar-benar lupa tentang rasa sakitnya. Benar, kultifasiku memang tidak sebaik milikmu. Penggarap alam abadi biasa sepertimu tidak akan bisa menekanmu kecuali Kaisar Agung mengambil tindakan. Liu Muqing mencibir. Alam abadi. Dia berada di alam abadi. Jiang Wangkong sedikit terkejut dan sedikit keputusasaan muncul di matanya. Dia tidak pernah menyangka Ningki akan mencapai alam abadi dalam waktu sesingkat itu. Tidak heran dia bisa menekannya dengan mudah. Kakak senior, cepatlah melarikan diri dari tempat ini dan laporkan berita tentang orang ini kepada Dewan Orang Suci Tertinggi. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan dia lolos tanpa hukuman. Jiang Wangkong mengirimkan suaranya ke Liu Muqing. Liu Muqing hanya memandangnya dengan acuh tak acuh. Jejak ejekan muncul di matanya. Pandangannya kemudian tertuju pada Ningki. Saudara senior Ning, jika kamu punya kata-kata terakhir, ucapkan saja. Karena kamu akan mati. Begitu dia mengucapkan kata, mati, aura agung tiba-tiba turun dari langit. Semua orang hanya melihat kabur sebelum seorang pria kekar dengan kulit gelap muncul di sebelah Liu Muqing. Pria kekar itu memiliki banyak rambut di tubuhnya. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, dia akan terlihat seperti beruang hitam yang berdiri. Tuan gua angin hitam. Jadi itu dia. Sekilas Jiang Wangkong mengenali identitas pria kekar itu. Dia akhirnya ingat siapa Liu Muqing saat ini. Saat berikutnya, hati Jiang Wangkong dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas. Dia mengira dia pasti akan mati di tangan Ningki hari ini, tapi dia tidak menyangka akan ada cahaya di ujung terowongan. Penguasa gua-gua angin hitam secara pribadi akan mengambil tindakan, dan Ningki pasti akan ditekan. Dia, Jiang Wangkong, tidak hanya tidak akan mati, tetapi dia juga bisa menyaksikan sendiri balas dendam keluarganya. Saat ini, Jiang Wangkong hanya ingin tertawa tiga kali ke langit. Muqing, apakah dia orang yang kamu bicarakan? Master gua angin hitam memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Tuan gua, itu dia. Saya tidak menyangka dia adalah pembunuh yang menghancurkan keluarga Jiang. Dalam hal ini, kita akan melakukan perbuatan baik dengan membunuhnya. Liu Muqing berkata dengan ekspresi hormat. Aku sudah lama mendengar kalau Master gua angin hitam adalah roh beruang. Memang benar. Ningki tersenyum. Master gua angin hitam tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Saya tidak menyangka bahwa keberadaan yang menghancurkan keluarga Jiang juga adalah Kaisar Agung. Kaisar Agung. Apa yang sedang terjadi? Saat guru gua-gua angin hitam mengatakan ini, wajah semua orang menunjukkan sedikit keheranan. Bukankah dia berada pada tahap kekekalan? Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Agung? Tuan gua, dia. Liu Muqing tergagap saat dia melihat ke arah Master gua angin hitam. Orang yang kamu ingin aku tangani adalah Kaisar Agung. Muqing, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Kata Master gua-gua angin hitam sambil tersenyum. Tuan gua, aku benar-benar tidak tahu. Ketika dia berada di Sekte Gajah Bulan, dia hanya berada di alam kekal. Liu Muqing tercengang. Tidak masalah jika kamu tidak mengetahuinya. Master gua angin hitam tersenyum, lalu menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berkata, Saudaraku, silakan mengunjungi gua angin hitam saya lain kali. Tentu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Segera setelah itu, Liu Muqing menyaksikan Master gua angin hitam pergi begitu saja. Tuan gua. Liu Muqing sedikit linglung. Dia secara tidak sadar ingin mengikutinya, tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak. Dia berakhir dalam situasi yang sama dengan Jiang Wang Kong. Dia dikurung di udara. Tidak perlu melihatnya. Guru guamu telah menyerahkanmu kepadaku. Ningki tersenyum. Bagaimana mungkin? Liu Muqing tidak mengerti mengapa Master gua angin hitam bahkan tidak punya nyali untuk mengambil tindakan dan menghianatinya kepada Ningki begitu saja. Apa ini tadi? Kamu pasti bingung kan? Tahukah Anda apa basis budidaya Kaisar Agung Jiang pada puncaknya? Ningki tersenyum. Tidak, aku tidak melakukannya. Liu Muqing memaksakan senyum. Kaisar Agung Transformasi Ketiga Ningki tersenyum dan mengangguk, basis budidaya guru gua angin hitam Anda hanyalah Kaisar Agung Transformasi Kedua. Apakah menurut Anda saya tidak dapat menekan Kaisar Agung Jiang? Liu Muqing tiba-tiba menyadari. Saat berikutnya, hanya ada keputus asaan yang tersisa di hatinya. Dia telah meminta Master gua angin hitam untuk menekan Ningki tetapi Ningki tidak ditekan. Dia bahkan mengetahui bahwa Ningki juga seorang Kaisar Agung. Sekarang Master gua angin hitam jelas sudah menyerap padanya, apakah dia bisa hidup atau tidak tergantung pada apakah Ningki bersedia melepaskannya. Memikirkan hal ini, Liu Muqing segera tersenyum malu dan berkata kepada Ningki, Ning, kakak senior Ning, tolong jangan ambil hati apa yang saya katakan. Tidak masalah jika keluarga Jiang dihancurkan. Yang tertinggi Dewan Suci tidak akan menyalahkanmu untuk itu. Jika aku tahu bahwa kakak senior Ning adalah seorang Kaisar Agung, kesalahpahaman hari ini tidak akan terjadi. Kakak senior Ning, mereka yang tidak mengetahuinya tidak bersalah. Bagaimana menurutmu? Ningki tersenyum. Wajah Liu Muqing langsung menjadi gelap. Dia tahu bahwa Ningki tidak berencana untuk melepaskannya. Namun, selama dia tidak dibunuh oleh Ningki, dia masih punya peluang. Pada saat itu, Jiang Wankong kembali sadar dan ada badai di hatinya. Kamu, kamu adalah Kaisar Agung. Bagaimana Anda bisa menjadi Kaisar Agung? Dunia terus berubah. Apa yang mengejutkan tentang aku sebagai Kaisar Agung? Ningki berkata sambil tersenyum. Mata Jiang Wankong dipenuhi keputusasaan. Jika Ningki adalah seorang Kaisar Agung, dia telah menunggu Dewan Orang Suci Tertinggi untuk membela keluarga Jiang dan menekan Ningki. Ini tidak akan pernah terjadi. Ning, kakak senior Ning, apakah kamu benar-benar telah mencapai alam Kaisar Agung? Jiu Kianbei dan dua orang lainnya berada dalam keadaan linglung sejak pemimpin gua dari Gua Angin Hitam muncul sampai dia pergi. Aura master gua dari Gua Angin Hitam terlalu menakutkan, menyebabkan mereka tidak dapat berkonsentrasi. Baru sekarang mereka sadar kembali. Mereka sama-sama terkejut karena Ningki telah menjadi Kaisar Agung. Itu benar. Kalian bertiga tunggu di sini. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Lalu, sosoknya tiba-tiba menghilang di depan mereka bertiga. Jiang Wankong dan Liu Muking juga menghilang bersamanya. Di mana ini? Mata Jiang Wankong dan Liu Muking dipenuhi keheranan. Beberapa saat yang lalu, mereka masih berada di Tai Li, namun kini mereka berada di tempat dengan aura yang sama sekali berbeda dari Tai Li. Tidak jauh dari situ, ada pohon willow dengan aura yang sangat tidak stabil. Itu adalah. Jiang Wankong menatap ke arah pohon willow. Ada beberapa sosok yang tergantung di sana dan dia langsung mengenali dua di antaranya. Sebelum Jiang Wankong sempat bereaksi, Ningki menangkap mereka berdua dan membawanya ke Liu Huang. Dia tersenyum pada Jiang Posa dan berkata, Saya membawakan Anda murid keluarga Jiang yang lain. Anda harus mengenalinya, bukan? Leluhur. Wankong. Jiang Posa perlahan membuka matanya dan menatap Jiang Wankong. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak pada Ningki, Dia adalah murid pavilion bintang kuno dan dia berasal dari sekte yang sama denganmu. Tidak ada kebencian di antara kami. Mengapa kamu menyerangnya? Jiang Tiansu juga membuka matanya dan memandang Jiang Wankong. Setelah beberapa nafas, ada kilatan senyuman di matanya. Dia tidak marah seperti Jiang Posa. 3862. Jaringan Cina Wulin. Babak terbaru dari sistem pembantaian naga terkuat. Dari segi kualifikasi dan kualifikasi, Jiang Wankong sebenarnya lebih kuat dari Jiang Tiansu. Namun dalam hal takdir, dia sedikit lebih rendah. Sebelum Jiang Tiansu menjadi murid utama istana bintang Al-Kait, Jiang Wankong sudah menjadi penggarap mayat hidup dan murid utama istana. Kemudian, Jiang Tiansu memperoleh peluang besar dan menerobos ke alam mayat hidup. Dia juga memperoleh labu pemurnian iblis kelas 8. Kekuatan tempurnya tak tertandingi dan dia mendorong Fei Sun Zi dari posisinya sebagai kepala murid istana bintang Al-Kait. Pada akhirnya, Jiang Tiansu akhirnya digantung di tubuh Willow Demon dan dipermalukan. Belum lagi kultivasi, yang menjadi pertanyaan apakah dia bisa bertahan hidup di masa depan. Sekarang Jiang Wankong telah jatuh ke tangan Ningqi, Jiang Tiansu tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia sangat senang. Jika mereka akan mati, maka mereka semua akan mati bersama. Jiang posa bukan lagi seorang kultivator pavilion sistem bintang kuno. Setelah keluarga Jiang Anda dihancurkan oleh saya, dia meminta para tetua pavilion sistem bintang kuno untuk membantu membalas dendam kepada keluarga Jiang. Sayangnya, para tetua mengabaikannya, dan dalam kemarahannya, dia membawa pavilion sistem bintang kuno bersamanya. Karena marah, dia membawa sekelompok murid keluarga Jiang dan meninggalkan pavilion bintang kuno. Ningqi tersenyum. Apa? Jiang posa terkejut. Dia menatap Jiang Wankong dengan mata penuh kebencian. Dia sama sekali tidak terhibur dengan ambisi Jiang Wankong. Setelah keluarga Jiang dihancurkan, anggota keluarga Jiang yang tersebar hanya dapat mengandalkan dukungan mereka saat ini untuk bertahan hidup. Sekte terkuat di Tanah Tai Li adalah pavilion sistem bintang kuno. Dengan hubungan ini, meskipun mereka pernah bermusuhan, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika mereka adalah musuh, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah bagi murid keluarga Jiang yang masih menjadi murid pavilion bintang kuno setelah keluarga Jiang dihancurkan. Namun, Jiang Wankong telah membawa sekelompok murid keluarga Jiang dan meninggalkan pavilion bintang kuno. Mereka yang bisa memasuki pavilion bintang kuno semuanya jenius di generasinya. Mereka pada dasarnya lebih kuat dari anggota keluarga Jiang yang bergabung dengan kekuatan lain. Tapi sekarang, para jenius ini namun, para jenius ini telah ditempatkan dalam situasi yang sangat berbahaya oleh Jiang Wankong. Wankong, Anda berkepala dingin. Jiang posa mengutuk. Jiang Wankong terkejut dan matanya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Mengapa Jiang posa mengutuknya? Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Kehidupan sebelumnya secara pribadi dibunuh oleh leluhur. Karena itu, pavilion sistem bintang kuno sudah tidak puas dengan keluarga Jiang kami. Namun, karena leluhur dan majelis suci tertinggi, kami tidak mengatakan apa-apa. Anda ingin melakukannya meminta mereka untuk membalaskan dendam keluarga Jiang. Apakah itu dimakan oleh anjing? dengan seorang anggota keluarga Jiang meninggalkan pavilion sistem bintang kuno. Bagaimana mereka akan menghadapi musuh keluarga Jiang kita di masa depan? Jiang posa berkata dengan marah. Jiang Wankong menatap kosong ke arah Jiang posa. Nenek moyang, aku. Jiang posa, tidak apa-apa. Jiang Wankong akan berada di sini menemanimu di masa depan. Kamu bisa memarahinya sesukamu. Tenang saja. Jangan memarahinya sekaligus. Ningki tersenyum dan dengan lembut melemparkan Jiang Wankong pergi. Jiang Wankong dibungkus dengan ranting pohon willow, hanya menyisakan kepalanya saja. Dia berkumpul bersama Jiang posa, Jiang tiansu, dan yang lainnya. Liu Muking menatap tercengang melihat pemandangan ini. Dia menelan seteguk air liur dengan susah payah dan berkata kepada Ningki, senior apprentice brother Ning, ini adalah alam dewa keberuntungan. Ningki tersenyum. Alam dewa keberuntungan. Liu Muking menarik napas dingin dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Bahkan Jiang Wankong pun sama. Dia bisa datang dan pergi dengan bebas antara alam senluo dan alam dewa keberuntungan. Saya mengerti, saya mengerti, Liu Muking mengungkapkan senyuman pahit. Saya akhirnya tahu mengapa tingkat kultivasi Anda meningkat begitu cepat. Bahkan Kaisar Agung tidak bisa memasuki alam dewa keberuntungan, tetapi Anda bisa datang dan pergi dengan bebas. Tempat ini penuh dengan kekayaan. Tidak heran Anda mencapai alam Kaisar Agung dengan cara seperti itu. Waktu yang singkat. Di alam Kaisar Agung, bahkan guru gua pun takut padamu. Sudah terlambat bagimu untuk memahaminya sekarang. Oh, benar. Ekspresi Ningki menjadi sedikit aneh. Ada sesuatu yang menurutku harusku beritahukan padamu. Ningki memandang Liu Muking. Apa itu? Liu Muking tercengang. Apakah kamu tidak mencurigai identitasku dan mengira aku adalah seorang penggarap kegelapan? Ningki tersenyum. Tidak, saya tidak akan berani. Saat itu saya buta untuk menebak magang senior saudara Ning. Tolong beri saya kesempatan. Magang junior saudara Ning akan melakukan apa saja di masa depan untuk membayar kembali magang senior saudara Ning. Liu Muking buru-buru tersenyum. Dia memutar matanya. Jika dia bisa berdamai dengan Ningki, dengan cara Ningki, selama dia tetap berada di alam dewa keberuntungan, bukankah dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam Kaisar di masa depan? Memikirkan hal ini, Liu Muking merasa menyesal. Jika dia tidak menyinggung Ningki pada awalnya, dia akan. Kamu salah. Sebenarnya, kamu tidak buta. Aku memang seorang penggarap kegelapan, dan aku tidak diterima oleh Dewan Suci Tertinggi. Ningki tersenyum. Kalimat ini langsung membuyarkan lamunan Liu Muking. Dia menatap Ningki dengan tercengang, dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Kamu, kamu benar-benar. Liu Muking tergagap. Ya, seorang penggarap kegelapan. Ningki tersenyum dan dengan santai membuang Liu Muking. Liu Muking juga diikat di dahan pohon wilau dan digantung di udara. Dia melihat sosok Ningki yang sedang surut dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Jiu Kianbei dan dua lainnya tidak menunggu lama sebelum mereka melihat Ningki muncul kembali. Namun, Jiang Wankong dan Liu Muking sudah hilang. Senior Apprentice Brother Ning, di mana kedua orang itu. Jiu Kianbei bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka pergi ke tempat yang seharusnya mereka tuju. Ningki tersenyum. Tempat di mana mereka harus pergi. Setelah ketiganya berpikir beberapa saat, jejak kesadaran muncul di wajah mereka. Mereka saling memandang dan melihat bahwa kemarahan satu sama lain telah dilampiaskan. Jiang Wankong itu sama sekali tidak peduli dengan persahabatan lama. Dia benar-benar pantas dibunuh. Magang senior saudara Ning, jika kamu tidak datang tepat waktu, kita bertiga akan mendapat masalah. Jiu Kianbei merasa agak beruntung. Senior Apprentice Brother Ning, kamu sekarang adalah seorang kultifator Jiang tanpa batas dan seorang kaisar agung. Dewan suci tertinggi seharusnya tidak mencari masalah denganmu karena telah menghancurkan keluarga Jiang, bukan? Saya melihat banyak pembudidaya Jiang tanpa batas datang ke sekte untuk menanyakan keberadaan Anda beberapa waktu lalu. Feng Litian Said. Mereka tidak akan melakukannya. Ngomong-ngomong, apa status Feng Jiu Yu di keluarga Feng? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil bertanya dengan santai. Feng Jiu Kamu. Itu kakekku. Ekspresi Feng Litian aneh ketika firasat buruk muncul di hatinya. Ningki pasti tidak akan menanyakan hal ini begitu saja. Kemungkinan besar kakeknya telah menyinggung Ningki. Oh, itu kakekmu. Dia telah bergabung dengan salah satu sekte ilahi di negeri kuno, sekte gajah bulan, dan menjadi murid sekte luar. Jika kamu punya waktu, kembalilah ke keluarga Feng dan sebutkan dia. Tidak ada perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Ningki tersenyum. Apa? Feng Litian sedikit terkejut, tapi kemudian dia sangat gembira. Sekte ilahi. Meskipun dia belum pernah ke tanah kuno, dia tahu apa itu sekte ilahi. Hanya sekte dengan lebih dari sepuluh kaisar besar yang bisa disebut sekte ilahi. Ini adalah persyaratan yang kaku. Feng Yin, apakah Mosie kembali? Ningki memandang Feng Yin dan tersenyum. Junior apprentice, saudara Mosie belum kembali. Ku dengar dia baik-baik saja di dunia kecil. Ekspresi Feng Yin agak aneh. 3863. Jaringan Cina Wulin. Babak terbaru dari sistem pembantaian naga terkuat. Ningki memperhatikan ekspresi Feng Yin dan tersenyum. Di dunia kecil manakah Mosie berada? Ada seorang kakak laki-laki yang berpartisipasi dalam Perang 10.000 Ras dan kembali dari dunia kecil Dong Wu. Dia melihat kakak muda Mosie dan mendengar bahwa dia sudah menikah dan memiliki beberapa anak. Feng Yin tersenyum. Beberapa anak. Sepertinya Mosie hidup dengan baik. Ningki tersenyum. Ayo kembali ke pavilion bintang kuno. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Tempat yang bagus. Mata Jiukianbei dan dua lainnya berbinar. Mereka berpikir bahwa Ningki pasti berencana membawa mereka ke tanah purba. Ini adalah kesempatan langkah. Dengan kultivasi mereka saat ini, jika tidak ada orang yang membantu mereka, mereka tidak akan bisa melangkah ke Thaili. Bahkan Feng Jiu Yu telah ditipu dari semua batu asalnya dan memasuki tanah abadi. Jika dia tidak bertemu Ningki, dia akan dikirim kembali. Dengan Ningki di sini, perjalanan yang memakan waktu beberapa hari dipersingkat menjadi 10 menit. Saat mereka tiba di pintu masuk pavilion sistem bintang kuno, mereka melihat Francisco King Yang, perekam bintang Wuma, dan murid kepala istana bintang utama lainnya dengan senyuman di wajah mereka. Para pembudidaya berjalan keluar dari gerbang gunung secara berdampingan. Mereka kebetulan melihat Ningki dan yang lainnya dan sedikit terkejut. Kenapa dia kembali? Francisco King Yang dan Wuma Zuxing saling memandang, mata mereka dipenuhi kebingungan, sementara beberapa kultifator yang bersama mereka mengungkapkan ekspresi serius. Sou sou sou, sosok mereka melintas dan langsung mengepung Ningki dan yang lainnya. Ning Bei Xuan. Salah satu dari mereka berteriak dengan ekspresi serius. Pergi dan beritahu sesepuh sekte utama. Wuma tiba-tiba mengirimkan suaranya. Mendengar ini, Francisco King Yang sedikit mengernyit. Dia melirik Ningki dan mentransmisikan suaranya, masalah ini menyangkut majelis suci. Jika kita membiarkan para tetua kabinet melangkah maju, itu sama saja dengan mempersulit mereka. Mari kita lihat situasinya dulu. Ahli meteorologi Wuma sedikit terkejut ketika mendengar itu. Dia segera merasa bahwa kata-kata Francisco King Yang masuk akal, jadi dia memandang Ningki, berniat untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, saya Ning Bei Xuan. Ningki tersenyum tipis dan berkata, kamu adalah kultifator dunia tanpa batas. Ji U Kian Bei dan yang lainnya terkejut pada awalnya, tetapi mereka segera pulih dan menunjukkan senyuman di wajah mereka. Ningki sekarang adalah kaisar agung dan penggarap perbatasan tanpa batas. Penggarap perbatasan tanpa batas alam mayat hidup ini jelas tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ningki. Dia meminta untuk dipermalukan. Bagus jika kamu mengetahuinya. Apakah kamu ada hubungannya dengan kehancuran keluarga Jiang? Orang yang berbicara adalah seorang pria muda yang tampak berusia dua puluhan. Budidayanya adalah yang paling tebal di antara para pembudidaya perbatasan tanpa batas ini, setelah mencapai alam mati. Saya memang orang yang menghancurkan keluarga Jiang. Ningki tersenyum. Kalau begitu, kamu harus ikut dengan kami. Kuharap kamu tidak melawan. Kalau tidak, kaisar pedang abadi akan datang sendiri untuk menekanmu. Dia adalah utusan patroli majelis suci yang ditempatkan di negeri Thaili. Pihak lain melanjutkan. Saya pikir Anda mungkin salah paham. Meskipun saya menghancurkan keluarga Jiang, saya tidak melanggar satupun peraturan majelis suci. Ini hanya dapat dianggap sebagai dendam pribadi antara mereka dan saya. Bahkan jika kaisar pedang abadi datang, dia tidak melakukannya. Tidak punya hak untuk menangkapku. Ningki tersenyum sambil mengeluarkan sebuah tanda. Ketika beberapa orang melihatnya, ekspresi mereka berubah drastis karena tanda Ningki membuktikan bahwa dia juga seorang kultifator perbatasan tanpa batas. Dia juga seorang kultifator perbatasan tanpa batas. Ekspresi Francisco King yang berubah. Mata Wuma juga dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas dia sangat terkejut dengan perubahan identitas Ningki. Kamu juga. Pihak lain sedikit terkejut, tapi dia segera pulih. Bahkan jika kamu juga seorang kultifator perbatasan tanpa batas, masalah kamu menghancurkan keluarga Ji yang telah menyebabkan keributan besar. Kamu harus ikut denganku. Aku akan berada di pavilion bintang kuno. Dengan pangkatmu, aku tidak berencana membuang-buang waktu bersamamu. Jika kamu ingin menangkapku, biarkan kaisar pedang abadi datang. Kalian mungkin tidak ingin bertarung. Saya, Ningki tersenyum dan memimpin kelompok Jiukianbei yang terdiri dari tiga orang ke pavilion bintang kuno. Dia bahkan tidak melihat ke arah Francisco King yang, Wuma Zuxing, atau murid utama istana bintang lainnya. Selama proses ini, para penggarap Ji yang tanpa batas secara tidak sadar memberi jalan bagi mereka. Mereka berani menghalangi jalan Ningki dan mengelilinginya. Mereka sudah sangat berani. Lawan dia, siapa yang berani? Bahkan kekuatan sekuat keluarga Ji yang telah dihancurkan oleh Ningki. Mereka sama sekali tidak berani melawan Ningki. Mereka takut jika bertengkar, mereka akan berakhir seperti keluarga Ji yang. Melihat Ningki dan teman-temannya menghilang di gerbang, wajah para penggarap perbatasan tanpa batas menjadi pucat. Pemuda itu memandang Wuma dan teman-temannya dan berkata, Ningbeksuan telah kembali ke pavilion bintang kuno Anda. Jika dia menghilang, Anda harus bertanggung jawab. Aku akan segera memberitahu Kaisar Pedang Abadi untuk datang menjemputnya. Setelah dia selesai berbicara, dia segera pergi bersama para penggarap perbatasan tanpa batas. Dia bahkan tidak meninggalkan satu orang pun untuk mengawasi mereka. Siapa yang tahu kalau orang yang ditinggalkan akan mati diam-diam? Kenapa dia kembali? Bukankah dia melibatkan pavilion bintang kuno kita? Wajah Francisco King yang berubah sedikit jelek. Dengan kepribadiannya, karena dia berani kembali, dia seharusnya baik-baik saja. Wuma Sengsing berkata dengan ekspresi aneh. Hanya karena identitasnya sebagai kultifator perbatasan tanpa batas. Dia dibunuh oleh Kaisar Agung Jiang di kehidupan sebelumnya. Kudengar orang yang memberi perintah adalah majelis suci tertinggi di tanah purba. Dalam kehidupan ini, bahkan jika dia menjadi seorang kultifator alam tanpa batas, identitas ini tidak akan mampu melindunginya. Francisco King yang menggelengkan kepalanya. Kalian kembali dan berkemas. Setelah kita menjemput keluarga Mosie, aku akan membawa kalian pergi dari Thaili. Ningki berkata kepada kelompok Jiukianbei yang terdiri dari tiga orang. Mereka bertiga segera menganggup dan terbang kembali ke gua. Karena mereka akan meninggalkan Thaili, mereka tentu saja harus mengurus beberapa masalah di sekte tersebut. Mereka bertiga memiliki firasat bahwa mereka tidak akan bisa kembali ke Thaili untuk waktu yang lama. Setelah Jiukianbei dan dua lainnya pergi, Ningki terbang langsung ke jalur utama. Dengan divine sense-nya, saat dia melangkah ke pavilion bintang kuno, dia menyadari bahwa kaisar bintang saat ini tidak ada di sekte tersebut. Hal ini membuat Ningki sedikit kecewa. Dia awalnya ingin bertemu dengan ahli nomor satu di Thaili. Dia belum pernah melihat master pavilion sekalipun setelah bergabung dengan pavilion bintang kuno. Siapa ini? Para pembudidaya yang bertanggung jawab menjaga sekte utama melihat Ningki terbang dan segera menghentikannya. Namun, ketika mereka melihat penampilan Ningki, mereka terkejut. Ningbeiksuan. Kenapa dia kembali? Setiap orang memiliki ekspresi yang aneh. Saya ingin bertemu dengan tetua Duan. Ningki tersenyum. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia menghilang di depan mata semua orang. Kerumunan itu tertegun beberapa saat sebelum mereka sadar. Mereka dengan cepat terbang menuju gua tempat tinggal Grand Elder Duan. Tanpa izin tetua Duan, mereka akan dihukum jika membiarkan Ningki memasuki jalur utama tanpa izin. 3864 Di tengah perjalanan mendaki gunung, Ningki tiba di halaman sederhana. Dia tersenyum dan berkata, murid Ningbeiksuan menyapa Penatua Duan. Pada saat yang sama, Penatua Duan, yang sedang berkultivasi di ruang batu, terkejut. Ada kilatan keterkejutan di matanya saat dia berjalan keluar halaman dengan tongkatnya dan menatap Ningki dengan heran. Kenapa kamu kembali? Dewan orang suci tertinggi sedang mencari Anda. Apakah kamu tidak tahu? Ekspresi Penatua Duan agak aneh. Sebelum Ningki bisa mengatakan apapun, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat Ningki dari atas ke bawah dengan curiga. Ningki memandang Penatua Duan sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Tetua Agung Duan berkata dengan kaget, auramu sangat mirip dengan Master Pavilion. Sudahkah kau menembus belenggu alam abadi dan menjadi kaisar bela diri? Benar, aku baru saja menerobos beberapa waktu yang lalu. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Penatua Duan merenung sejenak dan kemudian berkata dengan ekspresi aneh, kamu memang layak menjadi seseorang yang dapat berkomunikasi dengan bintang terlarang. Dalam waktu sesingkat itu, sepertinya kultivasi kamu telah meningkat pesat. Namun, alam kaisar sangat sulit dijangkau. Untuk menerobos, Anda harus melalui kesengsaraan petir yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kesengsaraan surgawi berdaulat yang dibentuk oleh Dewan Orang Suci Tertinggi Kaisar Rilem. Anda pasti telah melakukan banyak upaya untuk menerobos, bukan? Aku memang berusaha keras, tapi aku akan memberi tahu Penatua Duan tentang hal ini nanti. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak berencana berbohong kepada Penatua Duan tentang alam keberuntungan ilahi. Jika Tetua Agung Duan mempunyai motif tersembunyi, dia bisa saja meminta para penggarap majelis suci tertinggi untuk menangkapnya ketika dia berkomunikasi dengan bintang terlarang itu. Sebaliknya, Penatua Duan menyembunyikan masalah ini. Belakangan, sikap pavilion bintang kuno setelah keluarga Jiang dihancurkan membuat Ningki sangat puas. Namun, alasan yang paling penting adalah ketika dia menerobos ke alam reinkarnasi, ingatan seseorang yang memegang matahari dan bulan dan memetik bintang muncul di benaknya. Ada kemungkinan 99% bahwa itu adalah kehidupan Ningki sebelumnya. Pada akhirnya, hubungan antara Ningki dan pavilion bintang kuno sangat dekat. Saya adalah saya. Beberapa penjaga sekte utama berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Di sekte utama, pembudidaya biasa tidak memenuhi syarat untuk terbang di udara dan hanya bisa mengandalkan kaki mereka. Ketika mereka sampai di gerbang halaman, mereka segera membungkuk kepada Sekretaris Besar Duan dan kemudian memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Penatua Duan, tanpa izinmu, Ningbaixuan. Baiklah, kalian boleh pergi. Sekretaris Besar Duan melambaikan tangannya. Para penjaga di cabang utama terkejut sesaat sebelum mereka dengan canggung mengangguk dan pergi. Mereka diam-diam berpikir bahwa Penatua Duan benar-benar memperlakukan Ningki dengan sangat baik. Tidak heran Jiang Wang Kong tidak meminta bantuan paviliun sistem bintang kuno meskipun dia harus berlutut di depan cabang utama. Tetua Agung Duan, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Saya ingin tahu apakah Tetua Duan dapat memberikan pencerahan kepada saya. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Sekretaris Besar Duan berkata sambil tersenyum, bicaralah. Saya ingin tahu berapa generasi paviliun bintang kuno kita yang telah diwariskan. Dibandingkan dengan sekolah abadi Suanyuan di situs pemakaman tulang, mana yang lebih kuat? Ningki bertanya. Sepertinya kamu telah mempelajari banyak rahasia setelah mencapai alam Kaisar Agung. Sekolah abadi Suanyuan telah ada terlalu lama, dan hanya orang tua seperti saya yang mengetahui satu atau dua hal dari buku-buku kuno. Dibandingkan dengan sekolah abadi Suanyuan, paviliun sistem bintang kuno kita secara alami tidak lebih lemah. Jika tidak, bagaimana paviliun sistem bintang kuno kita bisa bertahan hingga hari ini setelah sekolah abadi Suanyuan dihancurkan? Sekretaris Besar Duan tersenyum dengan nada bangga pada nada bicaranya. Tidak lebih lemah dari sekolah abadi Suanyuan. Ningki sedikit terkejut. Dia hanya bertanya dengan santai. Sebenarnya, apa yang sebenarnya ingin dia tanyakan adalah sudah berapa generasi paviliun bintang kuno ada. Selama dia mengetahui hal ini, dia akan dapat menyimpulkan generasi mana dia. Dia tidak menyangka penatua paviliun Duan akan mengakui bahwa paviliun bintang kuno lebih kuat daripada sekte surgawi Suanyuan. Di era itu, alam Kaisar Agung bukanlah apa-apa di dunia ini. Hanya mereka yang mencapai langkah ketujuh yang dapat dianggap sebagai yang terkuat di dunia. Setiap sekte yang kuat memiliki kultifator langkah ketujuh. Sekolah abadi Suanyuan memilikinya, dan sekte kuno kita memilikinya. Paviliun sistem bintang memiliki dua. Mereka berdua berada di alam Thaili. Sekretaris Besar Duan menghela nafas. Paviliun Penatua Duan menghela nafas. Sayangnya, perang antara 10 ribu ras telah berakhir dan api perang menyebar ke alam Dewa Luo. Banyak sekte menderita karenanya. Beberapa orang dengan sengaja mengambil keuntungan dari situasi ini dan menggunakan perang tersebut sebagai kedok untuk membantai ketujuh. Kultifator Langkah Sekte Surgawi Suanyuan hancur karena hal ini. Paviliun sistem bintang kuno kami beruntung. Dari dua kultifator langkah ketujuh, satu meninggal dan yang lainnya bertahan untuk sementara waktu, kami berhasil mempertahankan secerca harapan dan tidak berakhir seperti sekte Surgawi Suanyuan. Dua kultifator langkah ketujuh Apakah paviliun sistem bintang kuno sekuat itu? Ningki terkejut. Saat ini, dia setidaknya bisa memastikan satu hal. Dalam ingatannya, paviliun sistem bintang kuno tidak berasal dari era yang sama dengan sekolah abadi Suanyuan. Sekretaris Agung Duan, kebenaran dari masalah ini. Mata Ningki berbinar. Ayahku memberitahuku hal ini ketika dia masih hidup. Ketika aku masih muda, dia menceritakan hal ini kepadaku sebagai sebuah cerita. Baru setelah aku dewasa aku menyadari hal itu mungkin saja terjadi. Sekretaris Besar Duan tersenyum. Orang-orang yang memanfaatkan situasi ini. Ningki sepertinya telah menebak sesuatu. Melihat ini, penatua Duan tersenyum pada Ningki dan berkata, kamu seharusnya bisa menebaknya, jadi kita tidak akan membicarakannya. Sudah lama sekali, dan dunia luo ilahi sekarang adalah yang terkuat. Hampir mustahil agar dunia luo ilahi mendapatkan kembali kejayaannya. Sedangkan bagi Anda, saya sangat terkejut bahwa Anda bisa menerobos ke alam Kaisar Agung begitu cepat. Namun, Anda tidak bisa tinggal di sini lama-lama Parlemen Tertinggi Sein meminta Kaisar Agung Jiang untuk membunuhmu. Dalam kehidupan ini, kamu telah menghancurkan keluarga Jiang. Sekretaris Agung Duan, saya memperoleh identitas di Tanah Abadi dan sekarang menjadi seorang kultifator dunia tanpa batas. Adapun apa yang terjadi di kehidupan saya sebelumnya, itu bukan masalah besar. Saya mengubah nama saya menjadi Wuyin di Tanah Abadi, jadi mereka tidak akan bisa mengetahui identitas asliku dalam waktu singkat. Kudengar Majelis Suci memiliki petugas patroli di Tanah Tahili yang disebut Kaisar Pedang Abadi. Aku ingin tahu pangkat Kaisar Agung apa dia. Ningki tersenyum. Seorang kultifator dunia tanpa batas. Ekspresi sekretaris besar Duan sedikit berubah. Jika Ningki adalah seorang kultifator dunia tanpa batas dan Kaisar Agung, maka dia memang bisa melupakan keluarga Jiang. Namun, dia takut identitas Ningki di Tanah Abadi akan terungkap. Itu adalah dasar dari Majelis Suci. Jika itu terungkap, bahkan Kaisar Agung pun akan kesulitan melarikan diri. Kaisar Pedang Abadi adalah Kaisar Agung Revolusi ketiga, dan tingkat pengolahannya sama dengan Kaisar Agung Jiang. Sekarang, setelah Anda menjadi Kaisar Agung dan berada di pavilion bintang abadi, meskipun dia datang kesini secara pribadi, dia menang aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Namun, dua Kaisar Besar telah bergabung dengan Majelis Suci dalam waktu yang begitu singkat, jadi mudah bagi orang untuk berpikir bahwa kamu adalah orang yang sama. Mata sekretaris besar Duan berkedip dengan serius. Tentu saja aku punya rencana cadangan, dan itu terkait erat dengan kemajuanku ke alam Kaisar Agung. Aku akan melaporkannya kepadamu setelah aku menyingkirkan Kaisar Pedang Abadi. Ningki tersenyum dan membawa topik itu kembali ke pavilion bintang abadi. Sekretaris besar Duan, aku ingin tahu siapa di pavilion bintang abadi yang mengatakan itu. 3.865 Apa itu? Sekretaris besar Duan terkejut. Untuk menggenggam matahari dan bulan serta memetik bintang. Tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Kata Ningki. Tatapannya mengamati ekspresi Grand Elder Duan. Dia menyadari bahwa setelah dia selesai berbicara, ekspresi tetua agung Duan berubah beberapa kali, namun tak lama kemudian, tetua agung Duan menjadi tenang dan bertanya pada Ningki, siapa yang memberitahumu hal ini? Siapa yang memberitahumu hal ini? Seseorang di pavilion sistem bintang kuno pernah berkata ini. Ketika saya menerobos ke tahap kelahiran kembali, ingatan yang muncul di benak saya memberitahu saya bahwa seseorang pernah mengucapkan kata-kata ini di puncak nada utama. Ningki tersenyum. Dia tahu dia telah menanyakan orang yang tepat. Sekretaris besar Duan jelas tahu asal-usul kalimat itu. Ingatan, lalu kamu. Sekretaris besar Duan terkejut. Wajahnya yang keriput dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap Ningki dan bertanya, apalagi yang kamu lihat dalam ingatan. Seorang pria berkulit hitam dan anggota Dewan Naga Putih dari Dewan Suci-Suci. Kata Ningki. Ikut denganku. Meraih lengan Ningki, sekretaris besar Duan terbang ke udara. Tak lama kemudian, Ningki dibawa ke pagoda bintang di puncak pegunungan utama. Ningki membiarkan sekretaris besar Duan menangkapnya dan tidak melawan sama sekali. Setelah memasuki pagoda bintang, penatua pavilion Duan menarik napas dalam-dalam. Pagoda bintang ini ditinggalkan oleh ketua pavilion pertama. Bahkan majelis Suci tidak dapat mendeteksi keributan di sini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang terjadi? Saya ingin mendengarnya. Oke. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan dengan tenang menceritakan kejadian itu dalam ingatannya. Sekretaris besar Duan terkejut lama setelah mendengarnya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang dan menatap Ningki dengan ekspresi rumit. Orang yang dibunuh oleh anggota Dewan Naga Putih adalah Master Pavilion ketiga dari pavilion bintang kuno. Setelah Sekte Surgawi Suanyuan dihancurkan, kultifator langkah ketujuh terakhir dari pavilion bintang kuno menunjuknya sebagai penerusnya. Setelah jeda, dia melanjutkan, pada saat yang sama, Master Pavilion ketiga adalah leluhurku. Ayahku adalah cucunya dan merupakan Master Pavilion kelima. Master Pavilion saat ini adalah generasi ke-6 dan merupakan murid ayahku. Itu berarti ekspresi Ningki agak aneh. Itu benar, sangat mungkin kamu adalah reinkarnasi leluhurku. Mampu menerobos ke alam Raja Beladiri dalam waktu sesingkat itu, kamu jelas bukan orang biasa. Penatua Duan menghela nafas dan menatap Ningki dengan tatapan yang rumit. Nenek moyang saya dan ayah saya sama-sama berkomunikasi dengan planet terlarang, tetapi mereka dibunuh oleh Dewan Suci. Di kehidupan Anda sebelumnya, Anda juga berkomunikasi dengan planet terlarang, tetapi karena tingkat kultifasi Anda tidak tinggi dan saya membantu menyembunyikannya. Dewan Suci tidak mengetahuinya. Namun, karena alasan lain, Anda juga dibunuh oleh Dewan Suci. Ngomong-ngomong, memang ada perselisihan antara Dewan Suci dan pavilion bintang kuno yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Baik Suan, ingatanmu saat itu seharusnya merupakan sisa dari banyak reinkarnasimu. Kecil kemungkinan kamu akan mengingat apa yang terjadi saat itu. Hubungan kita akan tetap sama untuk saat ini. Jika tidak, jika berita ini menyebar, kamu tidak akan begitu bisa lepas dari tangan Majelis Suci tertinggi kemanapun kau pergi. Sekretaris Besar Duan berkata dengan sungguh-sungguh. Sejauh yang saya tahu, anggota Dewan Majelis Suci tidak berani memasuki alam ilahi penciptaan, dan mereka juga tidak memiliki sarana untuk melakukannya. Ningki tersenyum. Sekretaris Besar Duan terkejut dan pupil matanya mengecil. Mungkinkah kamu? Itu benar. Saya dapat dengan bebas masuk dan keluar dari alam ilahi penciptaan dan dunia Senluo. Saya datang ke sini hari ini dengan tujuan untuk membawa beberapa orang ke alam ilahi penciptaan. Tidak perlu melalui kesengsaraan di sana, juga tidak ada kekuatan yang mengganggu. Seperti Majelis Suci tertinggi, ada peluang di mana-mana. Belum lagi kultifator tingkat ke-7, bahkan ada empat kultifator tingkat ke-8. Ningki mengangguk. Tetua Agung Duan menghirup udara dingin. Selain sekte-sekte yang diizinkan memasuki alam dewa keberuntungan, sekte biasa tidak tahu banyak tentang alam dewa keberuntungan. Ketika dia mendengar bahwa ada seorang kultifator langkah ke-8 di alam dewa keberuntungan, guncangan di hatinya seperti tsunami. Jika apa yang dikatakan Ningki benar, maka Majelis Suci tertinggi di dunia luo ilahi tidak akan mampu dibandingkan dengan kekuatan di alam ilahi penciptaan yang memiliki para penggarap langkah ke-8. Saat Sekretaris Besar Duan masih dalam keadaan terguncang, sebuah suara keras terdengar dari luar pavilion bintang kuno. Saya Kaisar Pedang Abadi. Saya di sini untuk menangkap penjahat dari Majelis Suci. Saya berharap Kaisar Bintang bisa keluar dan menemui saya. Orang tua ini pasti sampai di sini dengan cepat. Tetua Agung Duan tidak panik sama sekali. Sebaliknya, senyuman muncul di wajahnya. Dia percaya bahwa Ningki tidak akan berbicara tanpa berpikir. Karena dia mengatakan dia bisa memasuki alam surgawi keberuntungan, maka dia akan melakukannya. Kalau begitu, alam surgawi keberuntungan akan menjadi tempat persembunyian yang sempurna. Bahkan Majelis Suci tidak memiliki banyak orang. Sekretaris Agung, Master Pavilion sepertinya tidak selalu berada di sekte. Mata Ningki berbinar. Ekspresi Sekretaris Besar Duan sedikit berubah. Dia memaksakan senyum pada Ningki dan berkata, Singkirkan Kaisar Pedang Abadi dulu. Aku akan memberitahumu nanti. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia sepertinya mendengar sesuatu yang istimewa dari kata-kata Sekretaris Besar Duan. Itu Kaisar Pedang Abadi. Aura yang sangat kuat. Matanya dibentuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Apakah pedang itu asli atau palsu? Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar Agung. Dengan aura seperti ini, bahkan kepala istana dari Istana Bintang Utama pun seperti semut di depannya. Kaisar Pedang Abadi adalah utusan patroli Majelis Suci Tertinggi yang ditempatkan di Taili. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan kakak senior Ning. Kudengar belum lama ini, kakak senior Ning muncul dan bahkan pergi ke Sekte Utama. Penggara pavilion bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tanah dan menatap sosok di langit. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kekaguman, iri hati, dan kekaguman. Di belakang pedang panjang umur Kaisar berdiri beberapa kultifator tanpa batas langkah kelima. Mereka adalah para kultifator tanpa batas yang ditemui Ningki di pintu masuk gunung. Mengikuti di belakang Kaisar Pedang Panjang Umur, beberapa dari mereka tampak gembira dan bangga di wajah mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Angka-angka tiba satu per satu. Ada para tetua Sekte Utama, Ketua Istana, Wakil Ketua Istana, dan Tetua Istana Bintang. Dalam sekejap, hampir semua penggarap langkah kelima dari pavilion bintang kuno telah tiba. Semua orang berdiri di tanah dan menatap Kaisar Pedang abadi dengan sedikit keraguan di mata mereka. Jangan bilang kalau Master Pavilionmu tidak ada di sini lagi. Kaisar Pedang sedikit menundukkan kepalanya. Dia seperti dewa yang menatap semut saat dia dengan tenang melihat lusinan pembudidaya langkah kelima di bawah. Ini adalah tulang punggung pavilion sistem bintang kuno. Meskipun Ketua Pavilion tidak ada di sini, Kaisar Agung Pavilion Bintang Kuno lainnya ada di sini. Jika ada yang ingin kau katakan, kau bisa berbicara dengannya. Tiba-tiba, Penatua Duan dan Ningki tiba pada waktu yang bersamaan. Mereka berdiri di udara dan menghadap Kaisar Pedang panjang umur dari jauh. Kata-kata yang keluar dari mulut Grand Elder Duan mengejutkan orang banyak. Pavilion Bintang Kuno memiliki dua Kaisar Agung. 3.866 Jadi Pavilion Bintang Kuno kita memiliki dua Kaisar Agung. Beberapa murid baru terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi murid-murid yang lebih tua segera menghancurkan fantasi mereka. Tidak, Pavilion Bintang Kuno kita hanya memiliki satu Kaisar Agung, sang pemimpin Pavilion. Jika ada dua Kaisar Agung, kita pasti sudah mengetahuinya. Tetapi mengapa Penatua Pavilion Duan mengatakan itu? Mungkinkah orang di samping Penatua Pavilion Duan adalah kakak senior Ning yang menghancurkan keluarga Jiang? Kakak senior Ning mampu menghancurkan keluarga Jiang dan membunuh Kaisar Agung Jiang. Dia bisa dianggap Kaisar Agung, bukan? Kenapa dia benar-benar berani kembali? Yuqi Zhenjin berdiri bersama sekelompok murid sejati dan memandang Ningki tanpa daya. Dia tahu tentang latar belakang Ningki. Sebagai seorang penggarap kegelapan, dia telah menyebabkan keributan besar. Beraninya dia kembali ke sekte daripada bersembunyi. Apa dia benar-benar mengira sekte itu bisa melindunginya di bawah tekanan Dewan Suci tertinggi? Di depan para murid inti berdiri kepala istana bintang utama. Namun, sejak Jiang Wankong meninggalkan Pavilion Bintang Kuno, tidak ada yang bisa menggantikannya. Hanya ada enam kepala-kepala di tujuh istana bintang utama. Jika Fei Sunzi tidak kembali untuk menggantikan Jiang Tian Su, hanya akan ada lima kepala suku yang tersisa. Uma Zuxing, Fei Sunzi, tahukah Anda siapa yang dibicarakan oleh Penatua Pavilion Duan? Ekspresi Francisco King yang menjadi sedikit serius. Aku tidak tahu. Keduanya menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Mereka tidak tahu siapa Kaisar Agung Kedua yang disebutkan oleh Tetua Agung Duan, namun mereka sangat penasaran dengan kebenaran masalah tersebut. Kaisar Agung Kedua. Tatapan Raja Pedang Panjang Umur beralih ke Ningki. Dia kebetulan melihat sedikit aura yang mengejutkannya. Anda. Kaisar Pedang Changseng bertanya dengan ekspresi serius. Dia belum pernah melihat Ningki, tetapi Ningki adalah Kaisar Agung dan pernah muncul di Pavilion Sistem Bintang Kuno. Namun, dia belum pernah mendengar keberadaan Ningki. Ini sedikit mengejutkan Kaisar Pedang. Pavilion Sistem Bintang Kuno memang layak menjadi penguasa Tai Li di masa lalu. Kaisar Pedang Changseng, akulah Ningbaixuan yang kamu cari. Ningki tersenyum. Kamu adalah Ningbaixuan. Kaisar Pedang Changseng terkejut. Para penggarap perbatasan tanpa batas di belakangnya buru-buru angkat bicara, memastikan identitas Ningki. Ekspresi para tetua di bawah berubah sedikit aneh. Samar-samar mereka bisa merasakan ada yang salah dengan emosi Kaisar Pedang panjang umur. Saya tidak menyangka Ningbaixuan menjadi Kaisar Agung juga. Kata Kaisar Pedang umur panjang dengan ekspresi aneh. Ningbaixuan adalah Kaisar Agung. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga semua orang, para tetua pavilion dari garis keturunan utama, kepala istana dari berbagai istana astral utama, dan para murid utama semuanya memandang ke arah Ningki. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan keheranan. Masih ada beberapa murid keluarga Jiang di pavilion sistem bintang kuno. Ketika mereka mendengar berita ini, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Ningki telah menjadi Kaisar Agung, bagaimana mereka bisa membalas dendam? Permusuhan antara aku dan keluarga Jiang adalah sebuah perseteruan yang sesungguhnya. Aku sedang membalas dendam atas kehidupan masa laluku di kehidupan ini. Menurutku itu tidak melanggar peraturan Dewan Orang Suci Tertinggi, bukan? Ningki tersenyum. Hem, itu tidak melanggar aturan. Kaisar Pedang Changseng merenung sejenak sebelum mengangguk. Melihat ini, ekspresi beberapa penggarap tanpa batas di belakang mereka berubah menjadi jelek. Tatapan mereka terhadap Ningki sudah membawa sedikit rasa hormat. Dia adalah seorang penggarap tanpa batas, Kaisar Agung, dan juga dari Thaili. Di masa depan, dia pasti akan menjadi atasan langsung mereka. Penggarap bisa hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemungkinan besar mereka harus mendengarkan perintah Ningki selama bertahun-tahun yang akan datang. Seperti yang diharapkan, bahkan Dewan Orang Suci Tertinggi harus menyerah jika kamu cukup kuat. Mata Wuma Sengseng berkedip. Para murid keluarga Jiang menundukkan kepala. Mereka tahu bahwa kehancuran keluarga Jiang sudah menjadi kepastian. Balas dendam telah menjadi harapan yang sangat tipis. Namun, Kaisar Agung Jiang membunuhmu hanya karena dia menerima perintah dari Dewan Suci Tertinggi. Kaisar Pedang Cang Seng mengubah topik pembicaraan. Itu adalah sesuatu dari kehidupan masa laluku. Apa hubungannya dengan kehidupan ini? Ningki berkata sambil tersenyum. Itu, sepertinya memang begitu. Kaisar Pedang Cang Seng mengangguk sedikit dan tiba-tiba menunjukkan senyuman. Saya mendengar dari bawahan saya bahwa Anda juga telah menjadi seorang penggarap perbatasan tanpa batas. Ningki mengangguk dan mengeluarkan tokennya. Kaisar Pedang Cang Seng tersenyum dan menggenggam tangannya. Maaf mengganggumu hari ini. Aku permisi dulu. Selesai berbicara, dia membawa para penggarap perbatasan tanpa batas di belakangnya dan merobek udara, langsung menghilang dari pandangan semua orang. Setelah terbang beberapa saat, ekspresi Kaisar Pedang Abadi menjadi gelap. Pihak lainnya adalah Kaisar Agung dan penggarap perbatasan tanpa batas. Dengan otoritasnya, dia tidak punya cara untuk menghadapi keberadaan seperti itu. Oleh karena itu, dia harus kembali ke Markas Dewan Orang Suci Tertinggi dan melaporkan semuanya dengan jelas. Adapun apakah Markas Besar akan mengizinkannya menekan Ningki, dia hanya akan tahu kapan waktunya tiba. Pavilion Bintang Kuno Setelah Kaisar Pedang Abadi pergi, kerumunan orang tetap diam. Mereka menatap Ningki dan Sekretaris Besar Duan dengan bingung. Namun, ketika Sekretaris Besar lainnya terbang ke arah mereka, para murid di bawah juga mulai berbicara dengan penuh semangat. Dari waktu ke waktu, mereka akan menatap Ningki dengan rasa kagum dan kagum di mata mereka. Kaisar Agung Kedua dari Pavilion Bintang Kuno Berita mengembirakan ini seperti memacu adrenalin bagi semua orang. Selama bertahun-tahun, hanya ada satu Kaisar Agung di Pavilion Bintang Kuno. Kapan pernah ada dua? Apakah ini pertanda bahwa Pavilion Bintang Kuno akan bangkit dan menargetkan sekte-sekte di tanah abadi? Setelah tetua Pavilion dari Sekte Utama tiba di hadapan Ningki dan tetua Pavilion Duan, mereka terdiam. Melihat ini, Pena Tua Pavilion Duan tersenyum. Apa? Apakah kamu terkejut? Saya selalu memikirkan anak ini dengan baik. Jika dia tidak dibunuh oleh lelaki tua Jiang Yuexiao di kehidupan sebelumnya, saya khawatir dia sudah mencapai alam Kaisar. Pena Tua Pavilion Duan, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Ning, Kaisar Agung tidak sama seperti sebelumnya. Kamu tidak boleh bersikap kasar, salah satu tetua Pavilion berbisik. Salah satu tetua Pavilion berkata dengan suara rendah. Lalu, dia melirik Ningki. Tetua Pavilion, tidak perlu seperti ini. Sejak saya bergabung dengan Sekte ini, Pena Tua Pavilion Duan telah banyak membantu saya. Bahkan jika saya menjadi Kaisar Agung hari ini, saya tidak akan membakar jembatan setelah melintasinya. Ningki tersenyum. Para tetua sangat gembira saat mendengar itu. Mereka berpikir bahwa anak itu peduli dengan persahabatan lama. Mereka takut Ningki akan memperlakukan mereka dengan buruk setelah dia menjadi Raja Beladiri. Namun, hal itu tidak lagi terjadi. Dengan bantuan tetua Duan, mereka percaya bahwa Ningki akan memperlakukan mereka dengan baik. Bagus sekali. Master Pavilion tidak berada di Sekte ini sepanjang tahun dan dipermalukan oleh Kaisar Agung dari Sekte Gunung. Jika bukan karena formasi pembantaian iblis siklus surgawi yang memaksa mereka mundur, Sekte tersebut akan memilikinya. Penuh dengan lubang. Sekarang Kaisar Agung Ning ada di sini, kita tidak perlu khawatir tentang pencuri yang memanfaatkan kelemahan kita. Salah satu tetua Pavilion berkata dengan gembira. 3867 Berita bahwa Pavilion Bintang Kuno memiliki dua Kaisar besar menyebar dengan cepat. Pavilion Bintang Kuno selalu menjadi Sekte nomor satu di Thaili. Kini, posisi mereka semakin stabil. Selain tanah purba, tidak satu pun dari sembilan tempat lainnya yang memiliki lebih dari dua Kaisar Agung. Hanya Pavilion Bintang Kuno yang bisa melakukan itu. Sekte Utama Ketika semua tetua lainnya telah pergi dan hanya tetua Duan yang tersisa, Ningki memberitahunya tentang alam suci penciptaan. Grand Elder Duan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama setelah mendengarnya. Pada akhirnya, matanya berbinar. Bexuan, apakah itu berarti Pavilion Bintang Kuno tidak perlu mengkhawatirkan Majelis Suci lagi? Itu benar, Majelis Suci tidak dapat mengganggu alam suci penciptaan. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Bagus, bagus sekali. Grand Elder Duan sangat senang karena kerutan di wajahnya menyatu. Maksudku adalah kita dapat memilih beberapa murid yang lebih setia untuk pergi ke alam suci penciptaan terlebih dahulu. Kita tidak boleh memiliki terlalu banyak orang, hanya selusin atau lebih. Jika terlalu banyak orang pergi ke alam suci penciptaan di sekali, Majelis Suci mungkin menyadarinya. Jika mereka mengetahuinya, saya khawatir saya tidak akan mendapat tempat lagi di dunia Senluo. Kata Ningki. Itu juga berhasil. Mari kita atur beberapa tetua. Tidak perlu terlalu banyak murid. Jika mereka terlalu lemah, mereka tidak akan bisa berkembang di sana. Tetua Agung Duan mengangguk sambil tersenyum. Tetua Agung Duan, apa hubungan antara tetua lainnya dan Majelis Suci? Mata Ningki berbinar. Jangan khawatir, pavilion bintang kuno sangat bersatu. Kalau tidak, mengapa tidak ada tetua yang menjadi penggarap tanpa batas? Tetua Agung Duan tersenyum. Bagaimana jika seseorang sudah menjadi penggarap tanpa batas tetapi tidak pernah memberitahu siapapun? Ningki berkata perlahan. Ekspresi tetua Duan berubah. Setelah merenung sebentar, dia memandang Ningki. Tanpa izinmu, mereka tidak akan bisa kembali ke dunia Senluo, kan? Itu benar. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Dia sudah mengerti apa maksud penatua Duan. Bahkan jika ada mata-mata dari Parlemen Suci di antara orang-orang yang menuju ke alam ilahi penciptaan, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Ini karena mereka tidak dapat kembali ke dunia Senluo. Selain itu, dibandingkan dengan Parlemen Suci Sen, fakta bahwa mereka dapat menuju ke alam ilahi penciptaan berarti bahwa pavilion bintang kuno telah menang melawan Parlemen Suci Sen. Bahkan jika ada kultifator dari dunia tanpa batas, mereka tidak akan berpihak pada Parlemen Suci. Sekarang Ningki adalah kaisar agung dan para penggarap pavilion bintang kuno telah pergi ke alam ilahi penciptaan, Ningki adalah pendukung terbesar mereka. Majelis Suci terlalu jauh untuk membantu. Selama mereka punya otak, mereka akan tahu di pihak mana mereka harus berpijak. Keduanya berdiskusi selama sekitar satu jam dan akhirnya memutuskan untuk membiarkan penatua pavilion Duan membawa selusin murid pavilion bintang kuno ke alam penciptaan. Selain Mosie, Jiukianbei, Feng Litian, dan Feng Yin, Wu Ma Zhuxing dan Fei Sunzi juga ada dalam daftar. Murid utama lainnya ditolak oleh Ningki, dan kandidat yang tersisa akan dipilih di antara murid sejati. Di halaman pavilion penatua Duan, Ningki dan penatua pavilion Duan duduk di bangku dan menunggu sekitar 10 menit sebelum seseorang membawa Wu Ma dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Ningki, mereka semua membungkuh. Salam, Kaisar Agung. Tidak perlu bersikap sopan. Ningki tersenyum. Jiukianbei dan yang lainnya sangat senang. Mereka mengira mereka akan dibawa ke tanah kuno oleh Ningki, jadi mereka menekan kegembiraan di hati mereka dan mencoba untuk tetap tenang di wajah mereka. Mereka tidak ingin dipandang rendah oleh Wu Ma dan yang lainnya. Selain mereka, Yu Chi Zenjin dan murid sejati lainnya juga bingung dan penasaran. Mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba dibawa ke sekte utama untuk menemui Ningki dan penatua pavilion Duan. Aku memanggilmu ke sini karena aku punya misi khusus untukmu. Namun, misi ini hanya dapat dilakukan oleh murid yang sepenuhnya setia pada pavilion bintang kuno. Apakah ada mata-mata di antara kamu? Daripada ketahuan olehku di kemudian hari, lebih baik beritahu aku sekarang. Aku bisa melepaskannya. Tetua Agung Duan tersenyum. Matanya yang agak keruh memancarkan sinar cahaya ilahi pada saat ini. Mereka menyapu Wu Ma Zuxing dan yang lainnya dengan ketajaman yang tiada taraf. Aura tahap keabadian yang tidak jelas membuat semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Yu Chi Zenjin tanpa sadar memandang Ningki. Ketika dia melihat Ningki menatapnya dengan senyum tipis, dia segera menjadi sedikit tenang. Ningki adalah seorang penggarap kegelapan seperti dia. Jika ada mata-mata, maka keduanya bisa dianggap mata-mata. Karena Ningki telah menjadi Kaisar Agung, dia, seorang penggarap kegelapan yang terpaksa terpojok, tentu saja tidak perlu takut. Memikirkan hal ini, Yu Chi Zenjin tanpa sadar menegakkan dadanya. Sangat bagus. Paviliun Penatua Duan menganggup puas dan akhirnya memandang Ningki. Selanjutnya kau akan pergi ke suatu tempat. Penatua Paviliun Duan juga akan berada di sana. Misimu sangat sederhana, jadilah dirimu sendiri. Ningki tersenyum. Menjadi dirinya sendiri. Bahkan Jiu Kianbei dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Ningki, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memahami maksudnya. Alam Penciptaan Di halaman, sosok-sosok muncul satu demi satu. Uma, Fei Sun Zi, dan yang lainnya segera menyadari bahwa energi spiritual di sini sangat padat. Bahkan dua budidaya terbaik di paviliun bintang kuno tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini, bahkan tidak sepersepuluhnya. Mengambil nafas saja di sini setara dengan berkultivasi. Ini. Semua orang saling memandang. Beberapa orang yang bermata tajam telah memperhatikan pohon willow di luar halaman. Ekspresi Fei Sun Zi berubah. Dia memandang Ningki dan berseru, Kaisar Agung Ning, apakah pohon willow itu Kaisar Willow yang telah hidup demi Tuhan, tahu berapa lama. Itu benar. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Tuan muda, kita punya tamu. Zhao Er dan Zhuosi mendengar suara itu dan keluar dari kamar mereka. Mereka datang ke hadapan Ningki dan tersenyum pada Penatua Pavilion Duan dan yang lainnya. Izinkan saya memperkenalkan Anda, Zhao Er dan Zhuosi bertanggung jawab untuk mengurus halaman ini. Mereka telah bersama saya sejak lama. Mereka telah bersama saya sejak saya bahkan bukan manusia abadi. Ningki tersenyum. Semua orang menghirup udara dingin. Ningki sudah menjadi Kaisar Agung, namun keduanya telah bersamanya sejak dia bahkan bukan manusia abadi. Harus dikatakan bahwa ketika Ningki memasuki Pavilion Bintang Kuno, dia sudah menjadi kultifator langkah keempat. Memikirkan hal ini, mereka memandang Zhao Er dan Zhuosi dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Sepertinya ada sesuatu yang tergantung di pohon willow. Mata Wuma Zhuxing bergerak sedikit. Saat dia menoleh, ekspresinya langsung berubah beberapa kali. Dia melihat dua wajah yang sangat dia kenal. Jiang Tiansu dan Jiang Wang Kong. Keduanya pernah menjadi kepala murid Pavilion Sistem Bintang Kuno. Seiring dengan penemuan Wuma, semua orang juga melihat Jiang Tiansu dan teman-temannya. Ekspresi Fei Sun Zi menjadi sangat aneh. Jiang Tiansu diikat di dahan pohon willow dan digantum di pohon. Jelas sekali dia telah ditekan di sini oleh Ningki. Saudara senior Ning, apakah ini tanah abadi? Ji Uqianbei memandang Ningki dengan penuh harap. Tanah abadi. Semua orang terkejut. Mereka mengalihkan perhatian mereka dari Jiang Tiansu dan teman-temannya dan memandang Ningki. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan tanah abadi. Setelah jeda, dia melanjutkan, ini adalah alam dewa penciptaan. Bukan tanah abadi. Semua orang sedikit kecewa, tetapi setelah beberapa saat, mereka bereaksi dan menatap Ningki dengan kaget. 3868. Keberuntungan, alam keberuntungan ilahi. Uuma Sengsing dan Fei Sun Zi tidak percaya. Yuchi Zhenjin dan murid inti lainnya juga telah mendengar tentang alam keberuntungan ilahi. Mereka tahu bahwa itu adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh murid sekte dewa dari tanah purba. Terlebih lagi, kesempatan seperti itu sangat langka di sekte dewa, dan banyak orang bersaing untuk mendapatkannya. Bagi para kultifator biasa, alam keberuntungan ilahi sama dengan alam surgawi di hati manusia. Itu adalah tempat yang legendaris. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan datang ke tempat legendaris suatu hari nanti. Hanya Jiukianbei dan Feng Yin yang tercengang, seolah-olah mereka tidak pernah memperhatikan rumor tersebut. Bahkan Feng Litian, yang lahir di keluarga Feng, samar-samar mengetahui tempat seperti apa alam ilahi keberuntungan itu. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Kaisar Agung Ning, apakah ini benar-benar alam keberuntungan ilahi? Fei Sun Zi dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuk. Bagaimana alam keberuntungan ilahi bisa palsu? Ningki tersenyum. Mata Fei Sun Zi dipenuhi dengan ekstasi. Dia begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Meskipun dia sudah menjadi seorang kultifator alam mati, kerinduannya pada alam ilahi keberuntungan masih sangat kuat. Ketika Jiang Tian Su mengambil posisi murid utama Istana Bintang Al-Kaid, Fei Sun Zi meninggalkan alam Shen Luo dan pergi ke berbagai dunia pusat untuk mendapatkan beberapa peluang. Di antara mereka, alam penciptaan ilahi telah bergematan pahenti di benak Fei Sun Zi. Namun, dia sangat yakin dari para penggarap zaman purba bahwa hanya murid sekte ilahi yang memiliki kesempatan untuk memasuki alam penciptaan ilahi karena sekte ilahi mengendalikan lorong tersebut. Selain itu, para pembudidaya di atas langkah kelima tidak bisa masuk karena membutuhkan sumber daya yang sangat mahal. Bahkan sekte dewa tidak mampu membelinya. Saat itu, Fei Sun Zi sudah menyerah pada ide ini. Dia tidak menyangka Ningki akan membawanya ke alam ilahi keberuntungan. Ini adalah misimu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid angkatan pertama pavilion bintang primordial di alam ilahi keberuntungan. Di masa depan, semakin banyak orang akan memasuki tempat ini. Tujuan akhirnya adalah memindahkan primordial pavilion bintang dari negeri Thaili hingga alam ilahi keberuntungan. Dengan begitu, pavilion bintang purba tidak akan bertahan di bawah penindasan parlemen suci tertinggi. Tetua Agung Duan tersenyum. Semua orang akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ningki dengan kembali menjadi diri mereka sendiri. Misi ini adalah agar mereka terus menjadi penggarap pavilion bintang kuno di alam dewa keberuntungan dan memperkuat sekte tersebut. Yuqi Zhenjin dan murid sejati lainnya tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan diberi kesempatan seperti itu, dan mereka semua membungkuk dengan tulus kepada Ningki. Kali ini, hanya dua murid utama istana bintang yang datang, dan sisanya adalah murid sejati. Mulai saat ini saja, mereka harus bersyukur. Kalian semua jenius. Dengan kekayaan sebesar itu, tidak akan terlalu sulit bagi kalian untuk mencapai alam kaisar di masa depan. Namun, kalian semua harus ingat bahwa penduduk asli dari domain ilahi keberuntungan disebut prajurit domain ilahi. Mereka sangat muat dengan identitas kita. Jika mereka mengetahui asal-usul kita, mereka akan segera mulai memburu kita. Di domain dewa keberuntungan, tidak hanya ada banyak prajurit domain dewa kelas enam yang sebanding dengan kaisar agung, ada juga banyak yang mulia ilahi kelas tujuh dan empat raja ilahi kelas delapan. Tempat ini jauh lebih berbahaya daripada dunia ilahi luo. Ningki tersenyum tipis. Ini adalah pertama kalinya Wuma Suksing dan yang lainnya mendengar tentang kekuatan domain keberuntungan ilahi. Rahang mereka ternganga tanpa sadar. Yang mulia ilahi kelas tujuh. Raja ilahi kelas delapan. Mungkinkah itu adalah kultifator langkah ketujuh dan kultifator langkah kedelapan? Di dunia luo ilahi yang luas, hanya anggota dewan parlemen suci yang misterius yang diduga merupakan kultifator langkah ketujuh. Sebenarnya ada eksistensi yang lebih kuat dari para penggarap langkah ketujuh di domain keberuntungan ilahi. Pada saat ini, kegembiraan di hati setiap orang sedikit memudar dan digantikan dengan sedikit keseriusan. Selain kalian semua, saya memiliki banyak kerabat dan teman di Fortune Divine Domain. Jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu mereka di masa depan, saya akan memperkenalkan mereka satu per satu. Saat dia berbicara, Ningki memimpin semua orang keluar dari halaman dan berdiri di depan Liu Huang. Liu Huang adalah monster bintang di puncak alam kekal di masa lalu. Saat aku menerobos ke alam kaisar terakhir kali, dia memahami sesuatu dan akan segera menjadi kaisar agung. Ningki tersenyum. Grand Elder Duan terkejut sesaat sebelum wajahnya bersinar karena ekstasi. Dia tahu bahwa ketika Ningki menghancurkan keluarga Jiang, monster Willow telah membantunya. Itu pasti Liu Huang. Jika Liu Huang juga menerobos ke alam kaisar agung, bukankah pavilion bintang kuno akan memiliki tiga kaisar agung? Hanya tujuh lagi dan mereka akan setara dengan sekte suci di tanah purba. Dia adalah kaisar kuasi agung. Semua orang memandang Liu Huang dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Namun, mata mereka tanpa sadar tertuju pada Jiang Wang Kong dan Jiang Tiansu dengan ekspresi aneh. Mata Jiukianbei bergerak saat dia menunjuk ke arah Jiang Tiansu dan berkata, Saudara senior Ning, bukankah ini mantan murid utama istana bintang Al-Kaid, Jiang Tiansu? Itu benar. Ningki tersenyum dan mengangguk. Melihat kerumunan, wajah Jiang Tiansu menjadi pucat, dan hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Dia bahkan merasa sulit bernapas. Orang-orang di depannya semuanya adalah mantan kakak senior dan juniornya, Fei Sun Zi, Wu Ma Zhuo Xing, dan murid sejati yang seperti semut baginya di masa lalu, Jiukianbei dan yang lainnya. Tapi sekarang, Ningki telah membawa mereka semua ke sini, dan mereka menudingnya, sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan mereka mempermalukannya. Jika penghinaan bisa berakibat fatal, poin penghinaan Jiang Tiansu saat ini akan cukup untuk membunuhnya ribuan kali. Saya tidak menyangka Jiang Tiansu ada di sini. Sepertinya Anda telah menekannya, kakak senior Ning. Dulu ketika kami melihatnya mencuri labu pemurnian iblis milik orang lain, dia ingin membunuh kami. Jika bukan karena penatua duan mengirim kami ke dunia kecil untuk berlindung, kami akan dibunuh olehnya. Jiukianbei memandang Jiang Tiansu dengan ekspresi sombong. Ada hal seperti itu. Wu Ma Shengxing dan Fei Sun Zi saling bertukar pandang. Kakak senior dan junior lainnya sepertinya tidak tahu banyak tentang hal ini. Namun, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Jiang Tiansu berencana untuk menyerang saudara muda mereka, dan seorang murid batin biasa, mereka tidak bisa tidak memandang Jiang Tiansu dengan jijik. Ningbeiksuan, kamu akan mati dengan mengenaskan. Jiang Tiansu tidak berbicara. Orang yang berbicara adalah Jiang Wankong, yang telah ditekan beberapa saat. Saat dia berbicara, Jiang Tiansu dan Jiang posa tanpa sadar gemetar. Seperti yang diharapkan. Liu Huang, mulut orang ini sedikit kotor. Cucilah. Ningki tersenyum. Cabang pohon willow datang dan menamparkan mulut Jiang Wankong dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga bahkan manusia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bahkan suara tamparannya pun tersambung menjadi satu garis. Tampar, tampar, tampar. Jiang Wankong langsung tercengang. Bibirnya tidak bisa menahan bengkak. Setelah ini, dia merasa sangat terhina. Ningki membiarkan monster willow menamparkan mulutnya di depan banyak orang. 3.869. Dua jam kemudian, Liu Huang akhirnya berhenti. Selama waktu ini, Ningki menjelaskan beberapa pengetahuan umum tentang alam ilahi kepada semua orang, seperti fakta bahwa batu alam ilahi sepuluh kali lebih murni daripada batu esensi asal, dan bahwa penguasa kota dan hak adalah seorang ahli di atas. Alam Kaisar Revolusi ke-7. Pada saat Liu Huang berhenti bergerak, Jiang Wankong sudah pusing karena tamparan itu. Dia tidak tahu di mana dia berada saat ini. Kamu pasti cucu Jiang Yuexiao, Jiang Posa. Penatua Duan memandang Jiang Posa dan tersenyum. Jiang Yuexiao. U Ma dan Fei Sun Zi terkejut. Ini adalah Kaisar Agung keluarga Jiang. Keturunan langsung Kaisar Agung sedang tergantung di pohon di depan mereka. Mem. Jiang Posa memandang Penatua Duan dan menjawab. Dia tidak ingin menjawab, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang Ningki, jika dia tidak berbicara, dia mungkin akan berakhir seperti Jiang Wankong dan ditampar oleh Liu Huang di depan banyak orang. Jika itu terjadi, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Bahkan dalam situasi ini, Jiang Posa masih ingin menyelamatkan mukanya. Dewan suci tertinggi dan Jiang Yuexiao harus disalahkan atas situasimu, saat ini. Tetua Agung Duan tersenyum. Mem. Jiang Posa menanggapi dengan acuh tak acuh. Baiklah, aku sudah menyelesaikan sebagian besar masalah di alam keberuntungan ilahi. Aku akan pergi ke Mikrokosmos Dong Yuewu untuk menjemput Mosie. Tetua Agung Duan, bawa mereka ke sini untuk mendiskusikan apakah kita harus membangun bintang kuno pavilion terdekat atau kumpulkan sumber daya budidaya secara perlahan terlebih dahulu. Kami akan membangun pavilion bintang kuno setelah Anda mencapai alam kaisar. Ningki tersenyum. Silakan, saya akan mengawasi mereka. Sedangkan untuk Sekte, saya akan lihat bagaimana kelanjutannya. Jika memungkinkan, saya akan membangun Sekte di dekat sini. Tetua Agung Duan mengangguk sambil tersenyum. Ningki mendengar ini dan berjalan kembali ke halaman kecil. Sambil berpikir, sosoknya menghilang dari halaman. Ketika Ningki tiba di Mikrokosmos Dongyuewu, dia menemukan bahwa dunia sedang dalam masa perang. Ras dan Sekte yang tak terhitung jumlahnya berjuang sampai mati untuk mendapatkan sumber daya di Mikrokosmos Dongyuewu. Namun, perang tersebut belum menyebar ke dunia Senluo. Sekte-Sekte ini mungkin akan sangat marah ketika mereka melihat musuh-musuh mereka di dunia kecil, tetapi di dunia Senluo, mereka akan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Majelis Suci, dan tidak ada yang berani melanggarnya. Ningki memindai dengan akal sehatnya dan memastikan lokasi Mosie. Saat dia bergegas menuju Mosie, dia bahkan melihat beberapa petani mengenakan jubah Sekte Gajah Bulan. Para pembudidaya yang bertarung dengan mereka bukanlah tandingan mereka dan dikejar dengan menyedihkan. Ketika Ningki lewat, mereka semua berhenti dan mengangkat kepala dengan ekspresi serius. Hanya ketika Ningki berada jauh, pengejaran berlanjut. Pada tahap Perang 10.000 Ras ini, penduduk asli di Dongyuewu tidak lagi dapat dibedakan. Karena aturan yang ditetapkan oleh Majelis Suci, penduduk asli tidak akan dimusnahkan dengan kekerasan. Namun, ketika Perang 10.000 Ras berakhir, hanya ada sedikit petani yang tersisa di Dongyuewu. Dalam hal ini, akan ada sumber daya yang cukup untuk digunakan oleh Sekte yang memenangkan dunia kecil. Itu sangat realistis. Ningki jarang memasuki dunia kecil sebelumnya dan tidak pernah berpartisipasi dalam Perang 10.000 Ras, jadi dia tidak memiliki pengalaman langsung. Dalam pandangan Ningki, sebagian besar penduduk asli setempat mungkin tidak tahu mengapa ada Perang 10.000 Ras, dan mereka mungkin tidak tahu dari mana para pembudidaya yang berpartisipasi dalam Perang 10.000 Ras berasal. Bagi mereka, Perang 10.000 Ras adalah sebuah bencana, sama seperti invasi Ras Iblis ke alam surgawi. Setelah musibah, banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin tidak akan lama sebelum para penggarap di masa depan tidak akan mengingat Perang 10.000 Ras, tetapi Perang 10.000 Ras berikutnya akan selalu datang, seperti halnya reinkarnasi. Perang 10.000 Ras ini telah berlangsung terlalu lama. Menurut situasi saat ini, dunia segala alam telah dihancurkan, dan dunia Senluo tidak dapat terpengaruh dalam waktu singkat. Tujuan dari Majelis Suci mengatur perang semacam itu kemungkinan besar akan mempengaruhi Sekte di dunia Senluo, menghabiskan seluruh kekuatan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Beberapa kultifator yang memiliki bakat untuk maju ke alam Kaisar mungkin mati dalam pertempuran yang kacau seperti itu. Ekspresi dingin melintas di mata Ningki, dan sosoknya langsung meningkat. Tidak lama kemudian, dia tiba di kota besar tempat tinggal Mosie. Kota besar ini sangat kuat, dan ada sebanyak tiga penggarap alam abadi di dalamnya. Tampaknya ini adalah kekuatan asli dari dunia kecil Dongyuewu. Di dalam kota besar, di halaman tertentu, Mosie dan seorang wanita duduk di kursi rotan. Melihat anak-anak berlarian, mereka saling melirik dan tersenyum. Yun King, ketika mereka besar nanti, saya akan mengajari mereka cara berkultifasi. Dengan cara ini, meskipun kita tidak berada di sisi mereka di masa depan, mereka masih bisa tinggal di Dongyuewu. Mosie tersenyum. Wanita yang dia panggil Yun King sedikit terkejut, dan tatapan rumit muncul di matanya. Kultivasi. Jika mereka manusia dan menjalani hidup mereka dengan damai, itu akan bagus juga. Manusia. Mereka hanya bisa hidup selama seratus tahun. Apakah itu bagus? Mosie tercengang. Jika mereka adalah kultifator, mereka mungkin harus berpartisipasi dalam perang sepuluh ribu ras yang Anda sebutkan. Menjalani kehidupan normal lebih baik daripada mati karena kekerasan. Yun King tersenyum. Mau budidaya atau tidak, kita harus tanya pendapatnya kan? Di halaman kecil, tiba-tiba ada sosok tambahan. Mosie tanpa sadar melindungi Yun King, dan melihat sosok itu. Ekspresinya sedikit terkejut, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Mosie, apakah dia musuhmu? Ekspresi Yun King sedikit serius. Dengan lambayan tangannya, ketiga anak yang berlarian di sekitar halaman berlari ke arah Yun King, dan menatap Ning Ki dengan ketakutan di mata mereka. Bukan musuh, tapi teman baik. Mosie tertawa keras, dan maju untuk memeluk Ning Ki. Saya mendengar dari Feng Yin bahwa Anda menjalani kehidupan yang baik di dunia kecil Dong Yue Wu. Memang benar demikian, ini pasti istri Anda, bukan? Ning Ki tersenyum dan memandang Yun King. Saudara Ning, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Mosie menarik lengan Yun King, tersenyum pada Ning Ki, dan berkata, dia adalah istriku, dan pernah dikenal sebagai kecantikan nomor satu di dunia kecil Dong Yue Wu. Kecantikan nomor satu. Ning Ki memandang Yun King. Wajahnya memang sangat cantik, tapi dia telah melihat terlalu banyak keindahan. Untuk sesaat, dia sedikit kebal dan tidak menyadarinya. Apa yang kamu bicarakan? Yun King memandang Mosie dengan malu-malu. Mosie tertawa keras. Jelas, dia sangat senang melihat Ning Ki di sini. Setelah membiarkan ketiga anaknya melihat Ning Ki, Yun King membawa ketiga anaknya kembali ke rumah, meninggalkan Mosie dan Ning Ki sendirian di halaman kecil untuk mengobrol. Kamu tidak berencana untuk kembali ke dunia Shen Luo, kan? Ning Ki tersenyum. Tidak, Yun King tidak bisa kembali. Aku akan tinggal di sini untuk menemaninya. Mosie tersenyum. Energi spiritual di sini tipis, dan tidak baik untuk kultifasi Anda. Kata Ning Ki. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa meninggalkan Yun King dan yang lainnya. Mosie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kultifasi saya saat ini cukup untuk melindungi mereka di dunia kecil Dong Yue Wu. Tidak perlu memikirkan hal lain. Melihat ini, Ning Ki hendak memberitahu Mosie bahwa dia berencana membawa mereka ke alam surgawi penciptaan, tetapi matanya bergerak sedikit, dan dia melihat keluar halaman. Bam! Gerbang utama halaman ditendam oleh seseorang. 3.870. Mosie, kamu benar-benar di sini. Di mana Yun King minta dia untuk keluar? Itu adalah seorang pria muda yang mendobrak pintu, diikuti oleh seorang wanita tua dan beberapa pria kuat. Mata pemuda itu memerah ketika dia melihat Mosie, seolah dia telah melihat musuh lama. Tingkat kultifasi pemuda itu tidaklah tinggi, hanya pada tingkat penyelesaian agung dari alam permintaan Dao. Tapi wanita tua dan beberapa pria kuat berada di langkah keempat alam takdir, jauh lebih tinggi dari Mosie. Zou Xingzeng, kenapa kamu menghantuiku seperti hantu? Mosie memandang pemuda itu dengan dingin. Suamiku, apa yang terjadi? Yun King berjalan keluar ruangan dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Namun, saat dia melihat wajah orang yang datang, ekspresinya berubah lagi. Yun King, aku akhirnya menemukanmu. Sejak kamu disihir oleh Mosie dan meninggalkanku, aku memikirkanmu setiap detik. Ikutlah denganku, kembalilah ke keluarga Zou dan jadilah istri anak muda. Menguasai. Zou Xingzeng memandang Yun King dengan penuh semangat. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Yun King tidak ada hubungannya denganmu sejak awal. Kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengajak Yun King pergi bersamamu. Mosie hampir tertawa karena marah. Ayah ibu. Tiga kepala kecil mengintip dari celah pintu, memandang kerumunan dengan ketakutan. Ibu. Zou Xingzeng terkejut, lalu tersentak. Dia memandang Yun King dengan tidak percaya. Kamu dan Mosie. Benar, kami sudah menikah dan memiliki tiga anak. Tuan muda Zou, silakan kembali. Yun King menganggup ringan. Ekspresi Zou Xingzeng berubah beberapa kali. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata, Karena aku menyukaimu, aku tidak peduli apakah kamu sudah punya anak atau menikah dengan Mosie. Kamu harus kembali ke keluarga Zou bersamaku. Keluarga Zou adalah salah satu dari tiga keluarga teratas di benua Dong Wu. Kami tidak akan membiarkan ini menjadi noda pada keluarga Zou. Selama Anda ikut dengan saya, saya bisa membiarkan masa lalu berlalu, aku akan mengizinkan mereka pergi. Yun King tidak menyangka Zou Xingzeng akan mengatakan hal seperti itu, dan ekspresi keheranan muncul di matanya. Saat berikutnya, Mosie mengirimkan pesan kepada Ning Ki, saudara Ning, bawa Yun King dan ketiga anakku dan pergi dulu. Zou Xingzeng datang dengan niat buruk hari ini, dan dia membawa beberapa guru bersamanya. Aku akan tinggal dan tunda mereka. Setelah mengatakan itu, Mosie menatap Zou Xingzeng dengan dingin. Seharusnya aku menamparmu sampai mati saat itu. Orang mesum sepertimu tidak layak hidup di dunia ini. Beraninya kamu. Sebelum Zou Xingzeng dapat berbicara, wanita tua di belakangnya sangat marah. Dia berteriak pada Mosie dan aura negara takdir melonjak, menekan Mosie, Ning Ki dan yang lainnya. Tuan Muda, meskipun Nona Yun King pernah menjadi kecantikan nomor satu Dong Yue Wu, dia sudah tidak perawan lagi. Kepala keluarga tidak akan mengizinkan Anda membawanya kembali. Namun, demi reputasi keluarga Zou kami, mereka harus dikuburkan di sini hari ini. Saya harap Tuan Muda akan mengerti. Seorang pria kuat berkata dengan lemah. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Ning Ki. Ada sedikit ketakutan di hatinya karena dia belum bisa mengetahui tingkat kultifasi Ning Ki yang telah dicapai. Zou Xingzeng terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba menghela nafas pelan. Kata-kata tetua itu masuk akal. Jika itu masalahnya, Yun King, ini akan menjadi kali terakhir kita bertemu. Ini memang terakhir kali kalian bertemu. Ning Ki mengangguk. Sambil berpikir, Zou Xingzeng meledak menjadi awan kabut darah dengan keras. Tuan Muda. Wanita tua itu merasa ngeri. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia juga meledak menjadi awan kabut darah dengan keras. Anda. Seorang pria kuat memandang Ning Ki. Saat berikutnya. Bang. Orang kuat itu juga berubah menjadi awan kabut darah. Berlari. Dua orang yang tersisa merasa ngeri saat melihat ini. Mereka bahkan tidak mempunyai keberanian untuk tinggal dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, mereka telah berubah menjadi dua awan kabut darah sebelum mereka bisa keluar dari pintu halaman. Gemuruh samar datang dari kehampaan, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Tidak hanya tubuh fisik mereka yang mati, tetapi bahkan istana abadi pun dihancurkan oleh ku. Saudara Mosie, keluarga Zou adalah keluarga asli setempat, bukan? Apakah Anda ingin saya membantu Anda menghancurkannya? Ning Ki tersenyum. Mosie dan Yun King menatap Ning Ki dengan mulut ternganga. Mereka mengira akan ada pertempuran sengit hari ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa empat kultifator negara takdir dan seorang kultifator di alam pencapaian besar pencarian Dao akan terbunuh dalam sekejap. Getaran di kehampaan tadi jelas merupakan suara kehancuran istana. Saudara Ning, kultifasimu saat ini. Mosie sepertinya tidak mengenali Ning Ki lagi. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Mari kita bicarakan ini nanti. Dunia kecil Dong Yuewu pada akhirnya adalah medan perang 10 ribu ras. Api perang pada akhirnya akan menyebar ke kota raksasa ini. Ini bukanlah solusi jangka panjang bagi Anda dan istri Anda untuk tetap tinggal. Di sini, aku akan membawamu ke dunia lain. Penuh dengan peluang dan peluang. Feng Yin dan yang lainnya juga akan ada di sana. Ning Ki tersenyum. Peluang ada di mana-mana. Penuh peluang. Mosie tercengang. Dia bertanya, bisakah Yun King dan yang lainnya pergi juga? Tentu saja. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Mosie dan Yun King sangat senang. Sebelum mereka sempat berkata apa-apa, mereka mendengar raungan marah dari jauh. Siapa yang bertempur di kota Sisui? Sesaat kemudian, sesosok tubuh yang mengesankan muncul di atas halaman melalui udara. Ekspresi Mosie dan Yun King berubah drastis saat mereka melihat orang ini. Saudara Ning, ini adalah salah satu wakil penguasa kota-kota Sisui. Dia adalah seorang kultifator alam abadi dan sangat kuat. Anda tidak boleh menyinggung perasaannya. Katakan yang sebenarnya dan mungkin kita bisa melarikan diri hari ini. Mosie buru-buru mengirimkan suaranya ke Ning Ki. Saat berikutnya, dia dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah sosok di langit dan berkata, Mohon maafkan kami, wakil Tuan Kota Lu. Beberapa kentang goreng menyelinap ke tempat ini dan mencoba menekan kami. Itulah sebabnya kami melawan. Kentang goreng kecil. Wakil Tuan Kota Lu mencibir. Dia melirik kabut darah di tanah dan jejak yang tertinggal. Pandangannya tertuju pada Ning Ki. Yang mulia, apakah Anda memiliki harta ajaib yang dapat menyembunyikan kultifasi Anda? Bahkan saya tidak bisa melihat melalui kultifasi Anda. Tidak heran Anda mampu membunuh Tuan Muda Klan Zou dan beberapa tetua dalam waktu sesingkat itu. Wakil Tuan Kota Lu, apakah kamu akan membela Klan Zou? Ning Ki tersenyum. Karena pihak lain mengetahui identitas orang yang baru saja meninggal, itu berarti pihak lain mengetahui segalanya tentang Zou Xingzeng dan yang lainnya yang memasuki kota Sisui. Dia mungkin tahu satu atau dua hal tentang tujuan mereka. Bukannya aku ingin membela Klan Zou. Wakil Tuan Kota Lu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika murid Klan Zou meninggal di kota Sisui, saya harus memberi mereka penjelasan. Jika tidak, itu akan merusak hubungan di antara kita. Sederhana saja. Jika kamu juga mati, Klan Zou tentu saja tidak akan menyalahkan kota Sisui. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Sambil berpikir, kekuatan Agung Kaisar Agung langsung menekan Wakil Tuan Kota Lu turun dari langit dan mendarat dengan keras di tengah halaman.